Al-Quran Ini adalah wilayah Haruko yang digunakan untuk PPPA Darul Quran dalam operasional sehari-hari. Ini merupakan kantor pusat. Di depan kantor PPPA ini ada kantor untuk Rumah Tafis dan pesantren Darul Quran Takasus. Selanjutnya ada DBN, kemudian ada Daku Printing, dan juga ada salah satu perguruan tinggi yang dimiliki oleh Darul Quran, yaitu Stemik Antarbangsa atau Kampus IT-nya Darul Quran. Darul Quran sendiri memiliki tiga perguruan tinggi. Yang pertama ada Stemik Antarbangsa, yang kedua adalah Institut Darul Quran, dan yang ketiga yang segera beroperasi, ya ini sekolah atau perguruan tinggi yang mencetak para pengusaha, ya calon-calon pengusaha, yaitu Universitas Maha Karya Asia. Di Komplek Ruko CPD Ciliduk inilah PPPA Darul Quran mengelola sedekah, zakat, dan wakaf Anda. Ada banyak program yang digulirkan, saya ingin mengingatkan kembali kepada kawan-kawan semuanya. Saya akan mengajak Anda berjalan menuju kantor yang digunakan untuk Rumah Tafis. Ini adalah kantor yang digunakan untuk Rumah Tafis Center, seperti ini. Kantornya nanti kita akan masuk, kita akan masuk kantornya, seperti apa. Di dalam kantor ini, nah ini dia. Ini kantor rumah Tafis Center, di mana kantor ini mengelola dan mengembangkan rumah Tafis yang dikelola oleh PPPA Darul Quran, yang jumlahnya ada ribuan. Dan ruangan ini masih berantakan karena kemarin dipergunakan untuk transit barang-barang yang akan disalurkan untuk bantuan, bantuan untuk mereka yang terdampak COVID-19. Ini juga masih ada sisa-sisa sedikit, ini ada kardus. Dan kemarin juga kita ada kontribusi Al-Quran di beberapa pesantren dan rumah Tafis. Nah, inilah yang akan saya ceritakan kepada Anda semuanya, bahwasannya sedekah dan zakat yang Anda salurkan untuk atau melalui PPPA Darul Quran digunakan untuk program pembibitan penghafal Al-Quran. Di dalam gedung RTC ini juga, tempat pengelolaan dan pengembangan pesantren Tafis Darul Quran Tachasus. Pesantren yang didedikasikan untuk anak-anak setingkat SMA, yang ingin belajar menghafal Al-Quran, yang ingin nyantri tapi terkendala oleh biaya. Jadi, PPPA Darul Quran mempersembahkan pesantren Tafis Darul Quran Tachasus. Tidak bayar free dari mulai pendaftaran sampai dengan selesai. Dan mendapatkan juga ijazah pendidikan umum SMA, karena nanti juga akan mengikuti ujian nasional. Dan kalau Anda lihat, agak gelap, biar lebih terang, saya maju lagi sedikit. Nah, semakin menjelas, ini ada Quran Call. Quran Call ini tempat belajar Quran secara gratis, melalui line telepon 0800-1500-311. Ini benar-benar gratis dan jumlah santrinya sudah ada kali 70 ribuan. Ini suasananya, karena ini masih lebaran, jadi kosonglah libur. Libur gitu ya. Baik, ini adalah kawasan PPPA Darul Quran atau kawasan Darul Quran. Selanjutnya saya ingin menceritakan kepada Bapak-Ibu semuanya tentang Daku Bisnis Nusantara. Daku Bisnis Nusantara ini adalah bidang ekonominya Darul Quran, salah satu unit usaha dari Darul Quran. Ini ada kufi, cita rasa kopi kekinian, dan juga ada Daku Bread. Darul Quran memiliki Daku Bisnis Nusantara. Nah, kenapa pertanyaannya, kenapa terjun ke dunia bisnis? Karena apa? Karena ini tentunya sedekah Anda kemudian dikelola, dikembangkan untuk kemandirian ekonomi pesantren. Nah, itu untuk Daku Bisnis Nusantara ya, dan di pesantren-pesantren itu ada dakumat. Itu di bawah Daku Bisnis Nusantara. Semua keuntungan dikelola dan digunakan untuk program pembibitan penghafal Al-Quran. Nah, selanjutnya ada Daku Printing. Ini Daku Printing. Ini untuk urusan cetak-mencetak. Anda bisa langsung menghubungi Daku Printing. Ini merupakan bagian dari Daku Bisnis Nusantara yang melayani juga untuk umum. Ya, Alhamdulillah. Kemudian ini menjadi maju dan banyak customernya, Alhamdulillah. Selanjutnya ada kantor di samping Daku Printing. Ini saya ajak jalan-jalan Anda di kawasan PPV Adarul Quran. Ini ada pelayanan mustahik. Jadi kita memberikan bantuan kepada mereka yang tidak mampu memerlukan bantuan. Mereka akan mengajukan bantuan ke ruangan ini dengan Pak Haji Rojali. Mohon maaf ada pemeriksaan virus corona atau COVID-19. Nah, di sini ada kemudian istilahnya protapnya seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, karena di sini juga ada Daku Travel. Nah, ini juga ada mobil Daku Travel yang terparkir di sini. Nah, selanjutnya perguruan tinggi yang disebut dengan kampus IT-nya Darul Quran. Ini ada setemik antarbangsa. Ini setemik antarbangsa dengan jurusan S1 Teknik Informatika dan S1 Sistem Informasi. Lokasinya satu wilayah dengan BPP Adarul Quran. Dan ini dia, apa namanya, kampus di mana tidak hanya materi-materi kuliah atau pendidikan umum saja, tetapi juga ada nilai-nilai yang kemudian diberikan oleh istimik antarbangsa atau kampus IT-nya Darul Quran, yaitu tentang keagamaan dan juga ada penggalian potensi diri. Karena setiap mahasiswa itu memiliki potensi kemampuan di luar bidang akademiknya. Inilah yang kemudian dikelola oleh sistemik antarbangsa, mudah-mudahan menghasilkan generasi-generasi yang siap dan akan terjun ke masyarakat. Ini gedung PPPA tadi dan saya ingin mengajak Anda dan... Oh iya, ini adalah CBD Ciledug, Blok A3 nomor 21. Ini jalan areanya PPPA Darul Quran. Dan saya ingin mengajak Bapak-Ibu semuanya di belakang gedung RTC yang tadi ini, kita akan menuju Daku Travel. Nah, ini mobil-mobil yang digunakan untuk operasional dan ini ambulan gratis. Mobil Institut Darul Quran pun ada di sini. Ini mobil Institut Darul Quran buat adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang ingin memberi kesempatan untuk belajar Al-Quran kepada putra-putri, keponakannya atau siapapun juga, silakan bisa menghubungi nomor itu ya di 021-2789-9696 di websitenya www.idaku.ac.id. Nah, ini mobil yang digunakan untuk operasional rumah Tafis Center. Jadi, kawan-kawan di kantor pusat ini, kalau ingin mengunjungi rumah Tafis menggunakan mobil ini. Nah, ini ada mobil ambulans, ini mobil ambulans gratis, persembahan CMP Niaga Syariah. Ambulans ini digunakan untuk melayani antarjemput pasien yang tidak mampu atau juga mengantar jenazah. Setahu saya, mobil ini pernah ke Padang, Jambi, dan juga ke Timur itu sampai dengan Madura. Nah, di depan ambulans ada mobil, mobil Quran. Ini mobil yang digunakan untuk memberikan layanan motivasi Quran kepada anak-anak, biasanya anak-anak TPK dan juga anak-anak SD. tidak menutup kemungkinan anak-anak SMA juga diberikan layanan motivasi Quran. Baik, selanjutnya. Nah, ini mobil operasional PPP Adarul Quran. Ini semuanya mobil operasional PPP Adarul Quran. Nah, ini dia, mobil persembahan Mitra Paytran. Terima kasih to all of you Mitra Paytran, ya. Tetap bersemangat, tetap memajukan Indonesia. Jangan patah semangat. Ini ambulans persembahan dari Paytran. Dan ambulans ini sudah sampai jauh. Ketika ada musibah gempa bumi di Lombok, mobil ini menjadi mobil andalan untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak oleh kejadian yang memprihatinkan yaitu gempa bumi di Lombok di tahun 2018. Tepatnya tanggal 29 Juli atau 27 Juli 2018, jika tidak salah ingat. Baik, itu mobil-mobil atau armada yang digunakan oleh PPP Adarul Quran. Nah, ini dia. Keluarga, salah satu keluarga besar Adarul Quran, PT Alamin Melia Alistari atau lebih dikenal dengan Daku Travel. Di sinilah kemudian menjadi layanan untuk Bapak-Ibu semuanya yang ingin pergi haji, ya, haji furoda ataupun melaksanakan umproh. Ya, Alhamdulillah sudah memberangkatkan ribuan atau puluhan ribu jamaah atas kepercayaan jamaah. Terima kasih karena kami selalu mengutamakan layanan prima, mengutamakan layanan prima untuk pelaksanaan haji dan umroh. Jadi, kalau mau umroh ataupun haji, daftar sekarang berangkat tahun itu juga, silakan melalui Daku Travel, ya, nomor teleponnya di 7345 1933. 021-7345 1933. Lokasinya masih satu wilayah dengan PPWA Darul Quran, yaitu di CBD Ciledug. Kalau tahu Carrefour Ciledug, nah, posisinya ada di belakang Carrefour atau di Mall Ciledug. Di sini terpampang sedekah menolak balak. Ini memang ajakan kita semuanya bagaimana kemudian kita jadikan sedekah kita ini untuk menghindarkan kita tertolak oleh bencana. Ya, mudah-mudahan Allah ridhoi segala amal baik kita. Alhamdulillah, itulah gambaran singkat bagaimana saya menceritakan kepada Bapak-Ibu semuanya tentang PPPA Darul Quran. Jadi, untuk sedekah, untuk zakat dan wakaf, silakan untuk menghubungi PPPA Darul Quran di www.pppa.id atau kalau mau melalui sedekah online juga bisa dan nomor telepon atau call center PPPA Darul Quran adalah 021-7345-3000. Nah, dua perguruan tinggi lainnya lokasinya tidak ada di sini. Beda lokasi. Kalau lokasinya dekat, saya bisa menceritakan kepada Anda. Tapi paling tidak inilah manfaat sedekah, zakat yang Anda gulirkan melalui PPPA Darul Quran tidak menjadi percuma begitu saja dan dikelola secara transparan dan bertanggung jawab. Terima kasih. kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.